Selamat pagi anak-anak, hari ini kita akan memulai materi karakter building Senin 19 April 2021 Sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya Amin Tema pada pagi hari ini adalah Habis Gelap Terbitlah Terang Nah disini ada gambar anak-anak kira-kira siapa ya ini Memperingati apa setiap tanggal 21 April Nah beberapa hari lagi kita akan masuk di tanggal 21 April Nah di tanggal 21 April itu ada peringatan anak-anak kira-kira apa ya Ya kita memperingati hari Kartini Nah kira-kira siapa itu Ibu Kartini Siapakah Ibu Kartini itu Ibu Kartini adalah seorang perempuan yang dianggap sebagai pelopor gerakan emansipasi perempuan di Indonesia Ya anak-anak Emansipasi itu bertujuan untuk memberi perempuan kesempatan belajar Bekerja dan berkarya sesuai dengan kemampuannya yang dimiliki Nah pada tanggal 2 Mei 1964 Ibu Kartini diangkat sebagai pahlawan nasional Sesuai dengan kepres nomor 108 tahun 1964 Yang ditanda tangani oleh Presiden Soekarno Nah ini sedikit biografi dari Ibu Kartini ya anak-anak Raden Ajeng Kartini lahir pada tanggal 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah Ibu Kartini anak dari Raden Mas Adipati Aryosa Sroningrat Yaitu seorang bupati Jepara anak-anak Sebagai seorang putri bangsawan, beliau dapat menikmati bangku sekolah di Europe's Large School Ini adalah sekolah berbahasa Belanda Khusus untuk orang Eropa dan keturunan bangsawan terkemuka Keturunan bangsawan di Indonesia Seperti raja, bupati, seperti itu ya anak-anak Ketika bersekolah, semua buku termasuk surat, kabar, koran Seperti itu ya anak-anak Dibaca oleh Ibu Kartini Melalui ibuku inilah Kartini tertarik pada kemajuan berpikir perempuan Eropa Lalu timbul keinginannya untuk memajukan perempuan Indonesia Jadi ketika dia belajar bersama orang-orang Eropa Dia ingin memajukan perempuan Indonesia anak-anak Lalu ia memulai dengan mengumpulkan teman-teman perempuannya Untuk diajarkan tulis-menulis dan ilmu pengetahuan lainnya Jadi teman-teman Kartini yang tidak bersekolah Yang hanya di dapur saja seperti itu anak-anak Mereka tidak bisa membaca, menulis Bahkan tidak tahu ilmu pengetahuan Maka dari itu Kartini menolong mereka untuk Diajarkan tulis-menulis dan ilmu pengetahuan anak-anak Nah di tengah kesibukannya Ia tidak berhenti membaca Dan juga menulis surat dengan teman-temannya Yang berada di Belanda Terutama dengan Rosa Manuela Abendenon Mandri Nah itu teman dari Kartini anak-anak Dalam surat menyurat Ia sempat meminta Jakwis Henry Abendenon Yaitu suami Rosa Untuk memberikan beasiswa untuk belajar di negeri Belanda anak-anak Berkat kegigihannya Kartini berhasil mendirikan sekolah perempuan di Semarang Surabaya Yogyakarta Malang Madiun Cirebon Dan daerah lainnya Nama sekolah tersebut dinamakan sekolah Kartini Atau di dalam bahasa Inggris Kartini School Gitu ya anak-anak Pada tanggal 17 September 1904 Ibu Kartini meninggal dunia Dalam usianya yang ke-25 Setelah beliau melahirkan putra pertamanya Yang diberi nama Susalit Joyo Diningrat Setelah Ibu Kartini meninggal Abendenon Teman dari Ibu Kartini tadi Mengumpulkan dan membukukan surat-surat yang pernah dikirimkan R.A. Kartini Kepada teman-temannya di Eropa Nah, buku itu diberi judul Dordasternis Totlich Atau dalam bahasa Indonesia Habis gelap terbitlah terang Nah, apa kata Alkitab? Nah, ada banyak ayat yang mencatat bahwa ada perempuan-perempuan yang mengikut Yesus dan menopang pelayanannya Seperti dikatakan pada Markus 15 ayat 40-41 Nah, mulai dari hal kecil seperti Marta yang sibuk dengan urusan dapur Yang kedua, Maria yang begitu dekat dengannya Yang ketiga, Maria, Ibu Yesus yang memperhatikan pelayanannya dari awal hingga ia dikuburkan Selanjutnya, bahkan Alkitab mencatat bahwa perempuan-perempuan yang pertama kali datang kekubur Karena ingin mengurapi mayat Yesus Namun dia telah bangkit dan menampakkan diri kepada mereka Nah, para perempuanlah menjadi saksi-saksi pertama Yang Yesus utus untuk memberitakan tentang kebangkitannya kepada murid-muridnya Ternyata anak-anak, perjuangan Ibu Kartini bukan hanya untuk anak-anak perempuan saja Tetapi juga untuk semua anak di Indonesia Perempuan dan laki-laki Untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik Nah, dari pengalaman Ibu Kartini Kita diingatkan kembali, anak-anak Bahwa membaca dan menulis Terus mau belajar dapat membuka pikiran kita Untuk terus bertumbuh dan berkembang untuk meraih cita-cita Jadi, anak-anak Dari pengalaman Ibu Kartini tadi Kita semua diingatkan bahwa Pentingnya membaca dan menulis Jadi, rajin-rajinlah membaca Dan rajin-rajinlah menulis ya, anak-anak Biar anak-anak mengetahui segala pengetahuan Melewati buku Atau bahkan sekarang ada di digital Dari semua itu, anak-anak akan berkembang Dan dapat meraih cita-cita anak-anak nantinya Nah, sekarang sebelum Pak Ivan tutup Karakter Building pada pagi hari ini Kita akan menyanyikan terlebih dahulu Lagu Ibu Kita Kartini Bagi anak-anak yang belum mengetahui lagu ini Silahkan belajar Dan silahkan simak video ini Bagi anak-anak yang sudah mengetahuinya Dan sudah bisa Yuk kita nyanyikan bersama ya Ibu Kita Kartini Putri Sejati Putri Indonesia Harun namanya Ibu Kita Kartini Pendekar bangsa Pendekar bangsa Pendekar keungan Untuk merdeka Wahai Ibu Kita Kartini Putri yang mulia Sungguh besar cita-citanya Bagi Indonesia Terima kasih telah mengetahui 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 Anak-anak, itu tadi video lagu Ibu Gita Kartini. Sekarang Pak Ivan akan menutup CP pada pagi hari ini. Selalu ingat protokol kesehatannya dengan 3M, memakai masker, menjaga jarak aman, dan selalu mencuci tangan. Seperti itu ya anak-anak. Terima kasih. Tuhan memberkati.